Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal UN Kimia SMA Jadi soal seperti ini juga bisa keluar dari soal SBMP10 maupun soal UTBK Jadi bagi kalian yang menghadapi soal-soal seperti itu, saya harap kalian tonton video saya ini sampai selesai Oke, sekarang saya akan membahas tentang reaksi autoredox Ini adalah salah satu soal yang pernah juga ditanyakan, walaupun sebenarnya agak jarang tapi pernah juga ditanyakan Jadi ini kita harus menentukan yang mana yang reaksi autoredox Jadi reaksi autoredox itu adalah reaksi oksidasi reduksi juga Tetapi dia ada salah satu senyawa yang mengalami oksidasi sekaligus reduksi juga Sekalian dia, biasanya kan kalau dia reduksi biasa itu ada senyawa yang mengalami reduksi dan ada senyawa yang mengalami oksidasi Jadi tidak berbarengan, tetapi untuk autoredox ini satu senyawa yang mengalami oksidasi maupun reduksi Seperti itu Nah, saya akan memberitahu kalian terlebih dahulu cara cepatnya Jadi cara cepat untuk menentukan ini adalah Kalian lihat terlebih dahulu Peraksi-peraksinya Lihat peraksinya Dan lihat jenis atomnya apa Nah, kalau kalian sudah lihat jenis atomnya Kalian lihat jenis atom itu apakah dia terbagi menjadi dua senyawa atau dua atom pada produk atau tidak Kalau misalnya dia cuma satu berarti dia bukan termasuk reaksi autoredox seperti itu Jadi kalau dia satu berarti dia menjadi dua produk seperti itu Ya, dan salah satunya itu adalah Mulcul Mulcul unsur ya Bukan mulcul senyawa Jadi salah satunya adalah mulcul unsur Ya, jadi kalau bagi kalian tidak tahu mengerti tentang penyataan saya ini Bisa dilihat ya Misalnya contohnya seperti nomor satu Nomor satu itu adalah NO2 tambah H2O itu menjadi HNO2 tambah HNO3 Ya N itu Ini dalam menu ya N itu dia kan berada di Di proyeksi cuma satu Satu senyawa saja Sedangkan di Yang di produknya itu dia ada dua Di HNO2 sama di HNO3 Ya Tapi karena HNO2 sama HNO3 ini Itu Semuanya itu adalah Senyawa Nah, itu bisa dipastikan bahwa ini bukan reaksi autoredox Tapi kita bisa menyimpulkan Nanti kita coba terlebih dahulu Apakah ini reaksi autoredox atau tidak ya Jadi kita bisa masukkan terlebih dahulu Yang ini kita anggap benar ya Yang nomor dua Nah, ini kan Li menjadi Li Ya kan Li menjadi Li 3N Itu dia dari Li-nya satu Menjadi tetap dia senyawanya dalam satu Sedangkan N-nya itu disini kan ada reaksi yang di sebelah satu Di produknya juga ada sebelah satu Berarti Nomor dua dipastikan bukan reaksi autoredox Jadi nomor dua kita salah Tuliskan, nanti kita buktikan ya Nomor tiga Itu CL CL2 kan Tambah OH-min Itu jadi CLO-min Tambah CL-min Tambah DO-O Nah, CL ini Di reaksi itu ada sebagai satu Satu senyawa Sedangkan di produk itu ada di dua senyawa Itu ada di CLO-min Sama CL-min Berarti bisa kita pastikan bahwa Nomor tiga ini adalah reaksi autoredox Dan juga Salah satunya adalah Muku unsurkan CL2 Itu kan muku unsur dia Berarti Karena muku unsur itu dia Pasti biloks yang nol Berarti bisa dipastikan bahwa Ini adalah reaksi autoredox Jadi kita anggap nomor tiga benar Nomor empat Ni Ni Tambah PBNO32 kali Menjadi PB Plus Ni NO32 kali Ni dari pertama itu dia Satu reaksi saja Itu menjadi produknya itu di Ni NO32 kali Berarti satu reaksi Dan satu produk ya Di yang atom Ni nya Dan untuk PB PB itu di Reaksi itu hanya ada satu Satu senyawa PBNO32 kali Di produknya juga ada di Satu Sebaik satu saja PB nya Yaitu Di padatan PB Berarti nomor empat Bisa dipastikan bahwa Bukan reaksi autoredox Nah, untuk membuktikannya Kita bisa Cek satu persatu Bilox nya ya Karena kan bilox nya yang Menentukan apakah dia itu reaksi Autoredox atau bukan Nah, saya tuliskan di bawah sini Ya Nah, kita cek sekarang HO Itu tidak mungkin mengalami Yang namanya Oksidasi maupun reduksi Jadi saya akan melihatkan N nya Saya fokus pada N nya Karena N ini Yang memiliki bilox paling banyak N itu bisa diantara Min 3 sampai Plus 5 N itu termasuk Salah satu atom yang banyak Bilox nya ya Nah, sekarang Kita lihat O2 O2 itu kan dia Min 2 Min 2 dikali Min 2 berarti Min 4 berarti On itu berarti Plus 4 ya Bilox nya disini Sedangkan yang di Hn O2 O2 kan Min 4 juga kan Tadi kan Min 4 H itu Persi plus 1 Jadi supaya dia itu Netra Berarti N disini ada Plus 3 Ya Sedangkan yang O3 ini Hn O3 O2 kan ada O2 kan ada Min 2 Min 2 dikali 3 Berarti min 6 H itu plus 1 Ya, jadi N nya disini Itu ada Plus 5 Nah Jadinya N O2 N itu kan Di N di N O2 itu Dia pertama Plus 4 Dia menjadi plus 3 Sama Plus 5 Berarti dia ada Satu naik Satu turun Dia naik itu dari Plus 4 ke plus 5 Dan turun dari Plus 4 ke Plus 3 Berarti Nomor 1 itu termasuk Yang benar Ya, reaksi auto Redox nya benar Yang nomor 2 Kita cek Saya akan kopas dulu Soalnya Li Li itu karena saya sudah bilang Kalau dia atom Atau molekul unsur Itu pasti Bilox nya 0 Ya Jadi Li ini dia Bilox nya 0 N itu N2 kan N2 kan dia Ada molekul unsur juga Berarti N2 itu 0 Nah Li disini Itu adalah Kan Li itu pasti dia Plus 1 kan Kalau di Senyawa Karena dia itu Berada di golongan 1A Berarti Plus 1 kan dia Plus 1 Sedangkan N Itu adalah Karena dia kan Li nya ada sebanyak 3 Berarti kan Plus 3 harusnya kan Plus 3 N nya ada sebanyak 1 Berarti Min 3 Berarti Plus 1 sama Min 3 Ya Tapi karena dia itu Nggak di satu senyawa Nggak di satu Reaksi saja Yang maami Oxidasimum Redoxi Berarti nomor 2 Salah Yang nomor 3 Kita cek Saya akan kepas dulu soalnya Nah kita lihat sini Cl2 Cl2 Karena molekul unsur Berarti dia 0 Ya Saya sudah bilang sebelumnya Kalau O sama H itu Tidak mungkin mengalami Oksidasi maupun reduksi Ya Jadi saya akan lihat Di Cl nya saja Di Cl nya pertama kan Cl2 0 Sedangkan Cl Min O itu ada Bilose Sebanyak Min 2 Karena dia itu Miliki muatan Min 1 Berarti hasil penjumlahan Bilose nya itu harus Min 1 Berarti di Cl itu Ada plus 1 Sedang tuh Cl min Cl min Kalau dia ion Ion Berarti dia Bilose nya itu adalah Mengikuti Muatannya Karena dia Cl Min 1 Berarti Cl ini adalah Min 1 juga Bilose nya Jadi dari 0 Dia naik Menjadi plus 1 Dan juga dia turun Sekaligus menjadi Min 1 Berarti Nomor 3 Termasuk reaksi Dispopulationasi Ya Sedangkan nomor 4 Kita cek juga Ni Ni itu karena dia itu adalah Satu atom saja Berarti dia 0 Bilose nya Sedangkan Pb No3 2 kali No3 itu karena dia Anion Poliatom Anion poliatom Berarti No3 kan No3 min Berarti dia Pasti dia Muatannya Min 1 Karena dia itu Ada sebanyak 2 Berarti Min 2 Karena ini adalah Senyawa yang Netral Berarti Pb 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 Atom Saja Tidak Membentuk Senyawa Berarti Pb 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 Nol Dan Ni No3 2 kali No3 Karena Anion Anion Poliatom No3 min Berarti Ni Di sini Juga sama Seperti Pb Yaitu Pb P2 Ni Dia hanya Mengalami Oksidasi Saja Menjadi P2 Sedang Pb Hanya Mengalami Reduksi Saja Dari P2 Menjadi Nol Berarti Ini Bukan Termasuk Reaksi Autoredox Berarti Jawaban Yang Benar Pada Soal Ini Adalah Nomor Satu Sama Nomor Tiga Seperti Yang Bahasa Saya Untuk Soal Kali Ini Bisa Mengerti Ada Yang Kurang Mengerti Atau Ada Yang Tanyakan Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Jangan Lupa Kalian Like Share Dan Subscribe Terima kasih